Desa Colol di Kabupaten Manggarai Timur NTT telah lama dikenal sebagai desa penghasil kopi. Mayoritas masyarakat desa Colol menyembung hidup sebagai petani kopi unggulan Colol yaitu Arabica, Robusta, Red Katura, Yellow Katura, dan Jurya. Pada zaman penjajahan tahun 1937, kopi dari Lembah Colol berhasil memenangkan sayembara nasional pertandingan kebun kopi yang digelar oleh otoritas Belanda di Indonesia dan dihadiahi bendera Belanda. Sejak saat itu, Colol dikenal sebagai daerah menghasil kopi di Manggarai. Beberapa tahun terakhir, nama Colol pun melejit dan dikenal hingga Eropa dan Amerika Serikat. Namun, melambungnya nama kopi Colol tak sebanding dengan nasib petaninya. Sebagian petani kopi Colol masih belum menikmati kehidupan yang layak akibat produksi kopi yang kurang baik. Produktivitas kopi menurun akibat perubahan iklim yang melanda, sehingga menyebabkan petani sulit beradaptasi dengan kondisi yang ada. 20 tahun lalu atau 30 tahun yang lalu, kopi itu baik-baik dan sangat berbuah dan sekarang sudah semakin berkurang. Karena kemungkinan besar, karena faktor cuaca mungkin, karena teman dari kopi Arabica itu ada kayu dulu, kayu dadap. Kalau sekarang kayu dadap sudah tidak ada lagi. Dan semakin cuaca semakin berubah, makanya kopi Arabica sekarang kurang berbuah. Setelah kopi itu sudah tidak bagus lagi, daunnya sudah tidak ada, kita bikin gali-gali di pinggir pohonnya itu. Lalu taruh lagi daun-daun ke dalam supaya dia subur dan tanam kayu baik, sengol atau kayu-kayu yang lain. Biasanya kami di sini, pasrah saja. Kalau tidak mau, ya apa adanya kita lakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Misalnya bagaimana caranya supaya subur kembali ini kopi. Kalau memang tidak subur kembali potong saja itu, tanam lagi yang baru. Perempuan sebagai ibu rumah tangga juga merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga di tengah perubahan iklim. Dalam rumah tangga kalau penghasilan kurang itu kebutuhan tidak tercukup. Pokoknya kalau tahun ini kurang penghasilan, ya pokoknya cari di luar saja harian, pokoknya pergi cari uang, mau cabut rumput orang. Harapan kami untuk ke depan, moga-moga cuaca tahun ini baik supaya kopi hasil banyak. Kopi jurya di desa Colol termasuk tanaman kopi tertua dan dianggap telah menyatu dengan tanah daneluhur masyarakat menggerai raya. Jurya yang telah dibudidayakan sekitar 50 tahun lalu, saat ini sudah jarang ditemui karena produktivitasnya menurun. Khawatir dengan kondisi yang terjadi, Lokal Champions Koalisi Pangan Baik merasa bahwa perlu aksi nyata untuk menyelamatkan kopi colol di tengah tantangan dampak perubahan iklim. Jadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Colol dan juga anak-anak muda desa Colol itu membudidayakan kopi jurya ini dengan metode yang terbaru, tetapi tidak menggunakan pupuk kimia. Yang mereka budidayakan itu menggunakan pupuk yang vokasi atau pupuk yang organik. Kalau untuk perubahan produksinya itu mungkin hampir 50%. Dari segi cita rasa ini, kopi jurya ini dia lebih rasa nikmannya. Terus kelihatan dari biji-biji kopinya itu, dia lebih besar dibanding dengan kopi yang lain. Dari aromanya juga, jurya itu lebih vangi daripada jenis-jenis yang lain. Kalau sekarang itu, kopi jurya sekitar 100 ribu per kilonya. Kalau kopi lain, rebusta, terus penyayang lain itu rata-rata hanya berkisaran sampai 23 ribu. Aset budaya dan hubungan sosial menjadi modal penting dalam memerangi dampak perubahan iklim yang tengah dirasakan masyarakat. Berbagai bentuk pertemuan adat dilakukan agar bisa saling mendukung dan mendoakan agar produksi pertanian dapat lebih baik lagi ke depannya. Parongwai itu artinya meminta ke leluhur agar di mata air itu tetap mengalir dan dapat bermanfaat. Panggepaang itu artinya tetap meminta ke leluhur serta nenek moyang agar roh jahat yang berupa datangnya dari luar ataupun dari dalam supaya tidak masuk ke setiap barga dan meminta keselamatan jiwa dari orang tua maupun anak-anak. Yang ketiga, Ngalung Ngaung. Ngalung Ngaung itu sama artinya dengan Panggepaang. Tahapan keempat, acaranya di Rumah Gendang. Di Rumah Gendang itu ada kepala suku, ada tua tenuk. Di dalam acara mereka itu mereka harus musyawara dulu. Dalam musyawara ini untuk membuat acara penting yang artinya syukuran hasil panen. Sebagai kepercayaan kami orang colol, apabila kami tidak melakukan ritual adat sebelum pemanenan atau penanaman kopi ataupun padi, itu sangat berdampak pada keluarga ataupun masing-masing dari setiap orang. Menurut saya itu penting sekali untuk menjaga kearifan lokal, adat-istiadat kita. Harapan raku, ya saya hanya harapan kepada generasi sekarang. Apa persiapan mereka ke depan tentang colol dengan keadaan tanam kopi, kurang begitu laju dia punya buah. Masyarakat bisa colol percaya bahwa dampak perubahan iklim bisa ditangani jika seluruh masyarakat dan para pihak berwenang mau bergandingan tangan untuk merawat dan menjaga alam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!